Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari tulisannya Alin Ambarwati Terror hantu noni di Gunung Dempu Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Namaku Nilam Nilam Nareswari Lebih tepatnya Gadis berusia 22 tahun yang hampir menamatkan pendidikan sarjananya Kata ibu Nama Nilam memiliki makna pengembara Wajar saja aku tumbuh menjadi gadis yang selalu saja ingin melakukan pengembaraan Bahkan tanpa adanya titik lelah sedikitpun Banyak orang berasumsi 22 tahun adalah waktu dimana seseorang sedang ingin mencari jati dirinya yang sebenarnya Maka tidak heran di usia tersebut aku kerap kali pulang dan pergi untuk mencari makna di balik jati diri Meskipun banyak juga gadis seusia aku yang sudah menemukan jati diri mereka masing-masing Bahkan banyak juga yang sudah selesai melakukan perjalanan dan memilih untuk memulai kehidupan baru dengan jodoh mereka masing-masing Namun Nilam tetaplah Nilam Pengembaraan tetap menjadi sebuah kebahagiaan dari tiap perjalanan di dalam kehidupan seorang Nilam Sejak usia 17 tahun tepatnya ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas Aku sudah mengenal dunia pendakian Gunung pertama yang berhasil aku taklukan adalah Gunung Dempuk Gunung dengan puncak ketinggian kurang lebih 3.159 meter dari permukaan laut Dengan suhu yang mencapai di bawah 1-3 derajat celcius Hingga sejak saat itu Gunung Dempuk selalu menjadi tujuanku untuk kembali dan kembali lagi Hampir di tiap tahunnya selalu ada cerita pendakian baru dan gunung-gunung baru yang berhasil aku taklukan Hingga aku sempat diberikan julukan gadis gunung oleh beberapa teman pendakianku Karena saking seringnya aku naik dan naik lagi Tentu hal tersebut cukup membuatku merasa bangga Meskipun aku seorang perempuan Namun nyatanya aku selalu berhasil sampai di titik ketinggian Namun nyatanya perjalanan pendakianku tidak semulus itu Sebab ibu selalu saja melarangku untuk naik Ibu adalah satu-satunya orangtuaku Sebab ayahku sudah lama pergi tanpa kabar Semenjak aku berusia 1 tahun Sudah hampir 21 tahun aku tidak bertemu dengan sosok ayah di dalam hidupku Karena ia tidak pernah satu kali pun datang untuk menemuiku Aku sendiri tidak tahu apa masalah antara ibu dan ayah kala itu Sebab aku terlalu kecil untuk tahu persoalan orang dewasa Hingga aku pun kini sudah terbiasa hidup tanpa sosok ayah di dalam kehidupanku Aku menjadi anak sematawayang ibu Maka tidak heran ia selalu saja melarangku untuk naik Sebab ia terlalu khawatir terjadi hal buruk terhadapku Karena aku menjadi satu-satunya anak ibu dan satu-satunya keluarga ibu Namun karena keinginanku cukup kuat dan karakterku yang cukup keras kepala Aku tidak pernah satu kali pun mengindahkan larangan ibu Hingga ibu pun tidak bisa berkutik lagi Dan berujung memberikanku izin untuk pergi Hidup tanpa adanya figur orang tua yang sempurna memang tidak semudah itu Terlebih lagi ibuku sangat jarang di rumah Sebab ia harus mencari nafkah untuk menghidupiku Hingga aku pun tumbuh menjadi gadis yang buta arah Pelampiasanku satu-satunya adalah dengan melakukan pendakian ke gunung Sembari menikmati keindahan di puncak sana Dan melepas segala pelik yang ada di dalam hidupku Waktu memang begitu cepat berlalu Dan tanpa sadar sebentar lagi hari kemerdekaan tiba Aku selalu ingin mengibarkan sang saka merah putih di atas ketinggian Jiwa nasionalismeku memang cukup tinggi Aku tidak pernah absen untuk datang ke puncak gunung Dan mengibarkan bendera merah putih bersama banyak pendaki lain Tahun ini pun aku tidak ingin kehilangan momen tersebut Minggu lalu aku baru saja melakukan pendakian ke gunung Rinjeni bersama empat teman baikku Dan minggu ini aku berencana untuk naik ke gunung Rinjeni Karena minggu ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia Tentu akan banyak pendaki yang datang ke puncak gunung Dempo Dan aku tidak boleh melewatkannya Aku pun mengajak keempat temanku yang minggu lalu mendaki bersamaku ke Rinjeni Aku menghubungi mereka melalui whatsapp group Guys ada kemerdekaan nih Naik lagi yuk minggu ini ke Dempo Dulam lu gak ada capek-capeknya ya Kan minggu lalu kita baru turun dari Rinjeni Masa kita mau naik lagi sekarang ke Dempo Ucap holek teman baikku Iya nih dompet lu tebal amat Momen cuy Satu tahun sekali jangan sampai lewat gitu aja Apa kalian gak pengen ngibarin merah putih di atas ketinggian Duh dengkulku gak sanggup lagi lam Ucap Rani Sama kayaknya gue absen deh Lu gimana Roni sama Rita Gue juga absen lam Kanker nih alias kantong kering Ucap Roni dan Rita Yaudah deh gue sendiri Aku pun kemudian memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak gunung Dempo Seorang diri minggu ini Keempat temanku pun meragukan keinginanku untuk naik kembali ke gunung Dempo seorang diri Wajar saja saat berada di Rinjeni minggu lalu Memang kondisiku cukup mengkhawatirkan Aku sempat tidak sadarkan diri disana karena kelelahan Meskipun setelahnya aku masih tetap berhasil memenutaskan perjalananku sampai ke puncak Yakin mau naik lagi lam Bukankah saat di Rinjeni saja lu sempat pingsan Gak sayang badan lu Ucap Holik Udahlah ini kesempatan baik buat gue Kapan lagi kan Kita bisa naik bertepatan dengan momen kemerdekaan Doain gue aja ya guys Semoga gue aman disana Aku tidak mengindahkan ucapan teman-temanku sedikitpun Dan mereka tidak heran dengan sikapku tersebut Karena memang aku cukup keras kepala Di mata mereka semua Jika aku memiliki sebuah keinginan Maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya Mendaki seorang diri bukanlah pengalaman pertama bagiku Aku sudah sempat beberapa kali melakukan solo hiking Dan semua itu tidak seburuk yang aku pikirkan sejak awal Justru ketika aku melakukan solo hiking Aku akan bertemu banyak sekali pendaki lain Yang tentunya akan menambah relasi di dunia pendakian Dan solo hiking bagiku seseru itu Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiranku Yaitu tentang ibu Jika aku mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Jika aku akan mendaki lagi di minggu ini Tentu ibu akan melarangnya dengan keras Minggu lalu saja saat kerinja ini Ibu sudah begitu marah Apalagi kalau sekarang aku harus naik lagi Aku harus memutar otak Supaya tetap bisa keluar Tanpa ibu tahu Tujuanku keluar yaitu Untuk melakukan pendakian Malam sebelum hari pendakian ku tiba Aku lebih dulu mendekat ke ibu untuk meminta izin Namun aku meminta izin dengan alasan lain Yang tentunya tidak ada hubungannya dengan pendakian Aku masuk ke kamar ibu Dan memijat punggung ibu Agar ibu bisa lulu Ada apa nak? Tumben-tumbenan kamu picitin ibu Nilam cuma pengen picitin ibu aja kok Pasti ada maunya kan? Ibu tahu aja Ucapku sembari tersenyum malu Mau kemana lagi? Anu bu? Anu apa? Mau pergi ke rumah Rani? Mau ngerjain skripsi bu Biar Nilam cepat misuda? Mau nginep di sana? Iya bu Rencananya besok sekalian nginep di rumah Rani Beruntung ibu terlihat percaya dengan ucapanku Hingga ia tidak menaruh curiga sedikitpun Dan langsung memberikanku izin untuk pergi di hari esok Aku senang mendengarnya Meskipun di satu sisi aku pun merasa sangat bersalah kepada ibu Karena aku harus membohonginya lagi dan lagi Aku pun kemudian langsung bergegas untuk masuk ke dalam kamar Dan beristirahat Sebab di pagi hari aku harus menemukan perjalanan yang cukup panjang Untuk bisa sampai ke base camp Gunung Tempunan jauh di sana Di dalam lelapku Tiba-tiba saja aku bermimpi hal yang cukup aneh Aku melihat sebuah ruangan yang sangat gelap Aku masuk ke dalam ruangan tersebut dan tidak terlihat cahaya apapun Aku seperti orang buta di dalamnya Tiba-tiba saja Aku mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar sangat asing bagiku Aku mencoba untuk menegurnya Namun seketika saja tangisan itu berganti dengan suara tertawa melengking Hingga membuatku benar-benar ketakutan seorang diri Aku menjerit seketika dan aku pun lantas terbangun dari tidur malamku ketika itu Aku benar-benar terdiam tidak berucap satu katapun Tatapanku tajam ke depan dengan bola mata yang semakin memerah Keringat dingin pun berjucuran melalui pelipisku Apa maksud dari semua ini? Siapa perempuan itu? Ucapku liri dengan perasaan yang masih tidak menentu Aku lantas berusaha untuk meyakinkan diriku Bahwa semua yang ada di dalam mimpiku hanyalah bunga tidur semata Dan tidak ada kaitannya dengan hal apapun di dalam kehidupanku Aku kemudian menarik nafas dengan sangat panjang Dan perlahan-lahan perasaanku pun mulai tenang Aku pun kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurku Dan memilih untuk bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke Gunung Dempu Tepat di jam 4 pagi aku sudah beranjak mandi dan bersiap-siap sedini mungkin Karena memang rasakan tuku sudah nyah begitu saja Ibu yang terbiasa bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud pun Melihatku yang sudah terbangun tidak seperti biasanya Ia kemudian menghampiriku Tuh umben bangunnya pagi sekali nak Ucap ibu Iya bu aku harus pergi ke rumah Rani pagi sekali Agar tidak ketinggalan kendaraan umum Pasti bukan hanya karena itu Pasti ada hal lain kan Ibu sangat mengenalmu nih lah Aku pun terdiam Tidak ada pilihan lain selain menceritakan semua mimpi buruk yang baru saja aku alami Tentang ruang gelap dan sebuah tangisan Tentang ruang gelap dan tertawa melengking dari seorang perempuan Yang tidak nampak wujudnya Karena tertutupi oleh gelapnya ruangan itu Mendengar semua yang aku ceritakan Ibu lantas memberitahukan firasat buruknya Perihal rencana kepergianku Firasat ibu jadi buruk ini Loh kenapa bu? Kok tiba-tiba? Tanyaku spontan Kamu mimpi aneh-aneh nak Khawatir mimpi ini ada hubungannya dengan rencana kepergianmu Ibu tenang ya Mimpi kan hanya bunga tidur Jadi jangan terlalu dipikirkan Nilam gak kenapa-napa kok bu Lihat nilam sehat bukan? Nilam baik-baik saja Nilam akan cepat pulang Setelah urusan nilam selesai Apa tidak bisa teman kamu yang kemarin nak? Nggak bisa bu Nilam yang harus kesana Ya sudah Jaga diri kamu baik-baik Meskipun berat melepasku Terlebih lagi dengan firasat buruk ibu Yang tiba-tiba saja datang menderah Ibu pun akhirnya tetap melepas kepergianku Semoga saja firasat ibu tidak ada hubungannya Dengan rencana pendakianku ke Gunung Dempo Sinar matahari pun perlahan mulai menampakkan sinarnya Aku pun bergegas untuk pergi ke base camp Gunung Dempo seorang diri Perasaanku benar-benar nano-nano Di satu sisi aku sudah tidak sabar untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Dempo Dan mengibarkan sangsaka merah putih Namun di sisi lain muncul juga kekhawatiran di dalam diriku Karena mimpi buruk semalam dan karena firasat buruk ibu Aku berharap semua akan berjalan dengan baik Tanpa ada hal buruk yang datang menyapa aku Aku pun lantas menemukan perjalanan panjang dari Palembang menuju base camp Gunung Dempo Sesekali aku melihat telepon genggamku untuk sekedar melihat siapa yang memberiku kabar Ternyata keempat temanku yaitu Holik dan yang lainnya Terus menanyakan perihal rencanaku apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak Aku pun memberitahu mereka jika hari ini aku benar-benar berangkat ke base camp Gunung Dempo Untuk melakukan pendakian Aku juga tidak lupa memberitahukan kepada teman-temanku Agar mereka tidak buka suara kepada ibu Perihal tujuan kepergianku ke Dempo Dan bukan pergi ke rumah Rani Beruntung mereka semua mau membantuku Sehingga aku pun tidak perlu khawatir ibu akan tahu Perihal pendakianku hari ini Setelahnya aku pun memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan Karena memang rasa kantuk mulai menyerangku Wajar saja aku terbangun begitu cepat Dan tidak melanjutkan tidurku Sehingga sekarang aku pun tidak bisa menahan rasa kantukku sendiri Setelah beberapa jam melakukan perjalanan tiba-tiba saja Bapak sopir membangunkanku dan mengatakan Bahwa aku sudah sampai di tempat yang aku tuju Yaitu jalan menuju base camp Dempo Aku benar-benar sudah tidak sabar Meskipun aku sudah sangat sering mendaki ke gunung Dempo Namun rasanya masih sangat menyenangkan Karena memang aku tidak pernah bosan naik ke gunung Dempo Aku memilih untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian Aku mampir ke salah satu warung makan Tidak jauh dari base camp Dempo Aku langsung memesan makanan yang aku inginkan Dan bergegas untuk menghabiskannya dengan segera Setelah makanan dan minuman selesai disajikan oleh Bapak pemilik warung Aku pun langsung bergegas untuk menyantapnya tanpa jeda Hingga Bapak pemilik warung pun keheranan Karena aku seperti orang yang sedang kelaparan dan kehausan Bapak pemilik warung bahkan sampai memberi nasihat kepada aku Agar bisa lebih pelan-pelan saat makan Di warung milik Bapak itu sendiri Bapak pemilik warung pun lantas memulai untuk melempar obrolan denganku Yang saat itu masih asik makan Sendirian aja Neng Tanya Bapak pemilik warung Iya Pak solo hiking Tapi paling nanti juga ketemu teman-teman pendaki yang lain Kamu sangat mirip dengan anak Bapak Ucap Bapak pemilik warung Seumuran dengan saya kak pak Bener Neng Dia juga punya hobi yang sama dengan kamu Hobi mendaki Ucap Bapak pemilik warung Wah asik dong pak Kapan-kapan bisa nih naik bareng Sulit Neng Dan gak akan mungkin bisa Ucap Bapak pemilik warung dengan wajah yang tiba-tiba saja sendu Memangnya kenapa pak Anak Bapak sudah tidak ada disini kah Dia merantau Tanya aku penasaran Iya Neng Merantau ke akhirat Anak Bapak sudah tidak ada tempat satu tahun lalu Dia meninggal karena terjatuh Saat melakukan pendakian ke gunung Jasadnya baru bisa ditemukan tujuh hari Setelah dia menghilang Ucap Bapak dengan wajah yang benar-benar sedih Ia seperti menantangis Aku benar-benar merasa bersalah Karena telah membahas perihal anak dari Bapak tersebut Yang ternyata sudah tiada Aku benar-benar merasa tidak enak hati Aku lantas menghentikan makanku Dan mengucapkan permohonan maaf yang begitu dalam Karena pasti obrolan perihala anak gadis Bapak tersebut Membuatnya sangat kacau Maafkan saya Pak Saya tidak bermaksud untuk membuat luka Bapak kembali muncul Bukan salah kamu Ko Neng Bapak memang masih belum sepenuhnya ikhlas melepas putri Bapak Maka dari itu Bapak berpesan kepada kamu Agar kamu bisa jaga diri saat melakukan pendakian nanti Dan syukur-syukur Saat kamu datang kemari Orang tuamu mengetahuinya Karena kalau mereka tidak tahu dan terjadi hal buruk padamu Mereka tidak akan bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri Neng Seperti apa yang Bapak rasakan saat ini Tapi semua yang terjadi tetaplah terjadi Dan tidak akan mungkin dapat terulang kembali Neng Ucap Bapak pemilik warung Sontak ucapan Bapak pemilik warung Perihala izin orang tua Berhasil menamparku dengan sangat keras Bagaimana tidak Saat aku datang ke sini Ada kebohongan besar yang aku berbuat kepada ibu Dan tidak seharusnya aku bertindak sejauh ini Ingin rasanya aku kembali dan memohon ampunan kepada ibu Namun aku tidak mungkin mundur begitu saja Terlebih lagi aku sudah sejauh ini Aku berjanji ini akan menjadi kebohongan terakhirku Dan tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya Aku hanya diam merespon ucapan Bapak pemilik warung Karena semua yang diucapkannya benar-benar dilakukan olehku Hingga Bapak pemilik warung pun kembali menegurku Dan mengajakku kembali berbincang Kamu enggak kenapa-napa kan Neng? Tanya Bapak pemilik warung Eh enggak kenapa-napa pak Aku pun bergegas untuk menyelesaikan makanku kala itu Dan memilih untuk melanjutkan perjalanan Aku berusaha untuk tidak kalut Dengan cerita Bapak pemilik warung tersebut Perihala anak gadisnya Aku lantas pergi menuju base camp Gunung Dempo Dan memilih untuk segera mendaftarkan diriku di base camp Aku pun kemudian bergegas untuk memulai pendakian Aku berusaha sebisa mungkin Untuk menghilangkan semua pikiran buruk tentang diriku sendiri Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang Tenang nilam tenang Kamu bisa bilang maaf ke ibu saat kamu turun nanti Ucapku kepada diriku sendiri berusaha untuk tetap positif thinking Aku lantas memandang ke arah puncak Gunung Dempo Untuk mematik semangatku Aku harus bisa sampai di puncak sana Dan aku harus bisa mengibarkan sangsaka merah putih Di atas ketinggian Aku harus berhasil Aku mampu Dan aku kuat Ada banyak sekali pendaki lain yang memulai pendakian ke Gunung Dempo Sama sepertiku Hari ini memang waktu yang tepat Mengingat hari kemerdekaan akan segera tiba Aku pun semakin bersemangat Karena banyaknya pendaki yang mulai berlalu lalang Bawaanku cukup banyak karena memang aku harus membawa semua perlengkapan pendakian Sekaligus camping dan logistik seorang diri Satu keril ku gendong di belakang punggungku Dan satu diepeg di depan tubuhku Meskipun berat Namun karena keinginan yang cukup kuat Semuanya terasa ringan bagiku Setibanya di pintu rimba Aku tidak sengaja bertemu dengan teman-teman pendakianku yang lain Mereka semua ternyata naik ke gunung yang sama sepertiku Kami pun saling sapa satu sama lain Nih lam Lu naik lagi Tanya Agus Salah satu temanku yang ternyata sedang naik ke Dempo Iya nih Tau sendiri kan Independent die Gua harus ada dong Di atas sana Momen Benar-benar ratunya gunung lu lam Padahal minggu lalu lu baru naik kan sama holek Sama yang lain Iya Mereka mah cemen Diajaknya naik lagi Pada gak mau mereka Bukan mereka yang cemen Cuma lu aja Yang emang tergila-gila sama gunung Ah lu bisa aja Gus Agus pun lantas mengajakku untuk bergabung dengan rombongannya Kata dia supaya aku tidak naik seorang diri Khawatir terjadi hal buruk apalagi kondisiku Pasti belum begitu fit Karena baru minggu lalu naik ke gunung Renjani Selain itu teman-teman pendakianku pun merasa senang jika aku mau gabung dengan mereka Karena aku termasuk perempuan yang rajin dan sangat pandai memasak Sehingga mereka semua merasa sangat beruntung jika aku bisa bergabung di tengah-tengah mereka Sebab itu artinya Perihal makanan semuanya aman terkendali Akhirnya aku pun mendaki bersama dua tim yang memang kebetulan Mereka semua adalah teman pendakianku Mereka semua mayoritas adalah laki-laki Tidak ada pikiran buruk yang menyelimuti diriku Sebab aku tahu betul bagaimana karakter mereka semua Tentu mereka akan mengajakku dengan sangat baik Akhirnya gue gak naik sendiri nih Ucapku senang Lagian lu nekat-nekat aja naik sendiri Padahal kan naik rame-rame lebih serulam Apalagi momennya pas hari kemerdekaan Ucap Agus Lagian teman-teman gue gak pada mau diajak naikus Kan lu bisa kontak gue lam Gue gak inget Ucapku sembari melempar tawa Kami pun kemudian melakukan pendakianku bersama-sama Di tengah keramaian Gunung Dembo saat itu Kami saling melempar tawa di waktu yang mulai beranjak sore Kami sengaja memelankan langkah kami Agar rasa lelah tidak begitu kami rasakan Rencana lu mau ngecamp di shelter berapa lam? Semula gue pengen ngecamp di shelter 1 Gus Tapi karena sekarang gue join di kelompok lu Gue ikut kalian aja lah Kalau kita mah rencana mau ngecamp di shelter 2 lam Bukankah shelter 2 jauh lebih angker Gus? Kalian semua gak takut? Sependek pengetahuanku shelter 2 Gunung Dembo menjadi shelter yang cukup angker Dibandingkan dengan shelter lainnya Di shelter 2 Kerap kali dijumpai hal-hal di luar nalar Yang kerap kali membuat para pendaki merinding ketakutan Namun tidak sedikit pula pendaki yang justru penasaran Dengan keangkeran di shelter 2 Hingga mereka pun memilih untuk melakukan camp di sana Sama seperti halnya Gus dan teman-teman yang lain Tujuan mereka ingin ngecamp di shelter 2 Salah satunya untuk membuktikan keangkeran shelter 2 Kita mau ujinya Ali disana lam Siapa tau dapat jodoh Eh maksudnya siapa tau lihat mereka yang tidak kesat mata Ucap Agus sembari melapar tawa Ih ngeri kali kalian ini Kalau mereka semua ternyata muncul gimana? Bilang aja lu takut kan? Ucap Agus meledeku Gue udah naik ke banyak gunung Jadi kalau ngeliat hal begitu Anmah Gue gak akan mudah takut gitu aja Gus Bagus lah kalau gitu Ucap Agus Sebetulnya aku hanya berpura-pura berani Karena sebenarnya aku cukup penakut dengan hal-hal seperti itu Namun aku harus jaga image di depan mereka Jangan sampai mereka tau kalau aku cukup penakut dengan hal-hal mistis Perjalanan dari pintu rimba menuju shelter 1 berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikitpun Kami semua pun masih sangat enjoy dengan pendakian ini Sesekali kami berhenti untuk sekedar makan cemilan dan minum Untuk meredakan lapar dan dahaga yang kami rasakan Hingga saat kami sampai di shelter 1 dan kami memutuskan untuk beristirahat Tiba-tiba saja aku ingin buang air kecil Aku pun langsung memberitahukannya kepada Agus dan memintanya Untuk menunggu beberapa saat karena aku harus buang air kecil Namun aku tidak mengajak salah satu dari mereka Aku hanya meminta mereka untuk menungguku hingga aku kembali nanti Dan mereka semua pun setuju Aku pun bergegas untuk pergi mencari pohon besar yang bisa digunakan untuk buang air kecil Sementara teman-teman yang lain masih menunggu di shelter 1 Saat aku selesai buang air kecil Tiba-tiba saja aku melihat seekor burung yang sedang mematuk kakiku Burung kecil yang berhasil membuatku kaget begitu saja Aku mencoba untuk mengusir burung itu Namun ia enggan untuk pergi Hingga aku pun mencoba untuk menangkapnya Namun tiba-tiba saja ia terbang begitu saja Di tempat dimana burung ini mematuk di dekat kakiku Aku melihat sebuah cahaya yang begitu terang Aku pun lantas berusaha untuk meraihnya Benar saja Cahaya itu berasal dari cincin emas yang terpendam tepat di bawah kakiku Aku lantas mengambilnya dan mencoba untuk memperhatikan cincin itu dengan seksama Cincin sebagus ini kok bisa ada di sini? Ucapku lirik Aku lantas membawa cincin tersebut dan menyimpannya di dalam saku celanaku Aku tidak sadar jika apa yang aku lakukan menjadi awal dari semua hal janggal Yang aku alami di sepanjang pendakianku di Gunung Dembu Karena tidak ingin menyimpannya seorang diri Aku pun kemudian mencoba memberitahukan perihal apa yang aku temukan kepada Agus Namun aku belum berani memberitahukan hal ini kepada yang lain selain Agus Aku berjalan berdampingan dengan Agus dan berusaha untuk membuka obrolan perihal cincin yang aku genggam saat ini Gus, gue tadi nemu sesuatu pas buang air kecil Nemu apaan lu? Gue nemuin cincin ini Ucapku sembari menunjukkan cincin yang aku temukan sebelumnya Agus pun kemudian mengambil cincin tersebut dan ia pun mencoba untuk menerka-nerka Cincin apa yang akan aku temukan tersebut Hingga Agus pun memberitahukanku bahwa cincin yang aku temukan itu hampir mirip dengan cincin kuno Dari segi bentuk dan modelnya Kemungkinan cincin saat masa penjajahan Aku lantas kaget dengan ucapan Agus Jika benar cincin itu mirip dengan cincin kuno yang berasal dari zaman penjajahan Mengapa bentuk dan modelnya masih sangat bagus Dan masih utuh, tidak cacat sedikit pun dan hanya kotor semata Tapi Agus terus mencoba untuk meyakinkanku Bahwa cincin yang aku temukan itu sudah berumur sangat lama Agus memang sangat tahu perihal benda-benda bersejarah Sebab ia mengambil jurusan sejarah di kampusnya Jika memang benar cincin yang aku temukan tersebut berasal dari zaman penjajahan Itu artinya aku baru saja menemukan harta karun yang tentunya tidak akan ternilai harganya Agus mengingatkanku agar aku membuang cincin itu saja Alih-alih menyimpannya Namun aku enggan untuk mengikuti ucapannya Sebab kesempatan ini tentu sangat telah langkah Dan aku tidak ingin menyanyiakannya begitu saja Aku harus menyimpannya baik-baik Dan aku tidak akan sudi melepas cincin itu sampai kapanpun Akhirnya Agus pun tidak bisa berkutik lagi Ia pun memilih untuk diam dan tidak lagi menasihatiku perihal cincin yang aku temukan Namun Agus berusaha untuk memberikan peringatan kepada aku Agar aku bisa lebih berhati-hati nantinya Karena kemungkinan pemilik cincin itu pasti mengawasiku dari kejauhan Pemiliknya tentu menjelma menjadi sosok yang tidak akan mungkin bisa dicerna oleh akal pikiran Gue pasti akan jaga diri gue Agus Lo tenang saja Ada atau tidak ada cincin ini Gue pasti aman Yang terpenting Lo harus terus jaga diri Lam Gue tidak mau terjadi hal buruk yang bisa menimpa lo Bagaimanapun juga Lo naik bareng gue Jadi keselamatan lo juga akan jadi tanggung jawab gue Gue bisa pastikan kalau semuanya aman Gus Gue pegang ucapan lo Lam Aku dan Agus pun kemudian memilih untuk melanjutkan pendakian kami Menuju shelter 2 Dan akan merencanakan membangun tenda di sana Untuk menghabiskan malam di Gunung Dempo Aku kemudian memilih untuk melengkarkan cincin yang baru saja aku temukan tersebut kejeriku Semakin aku pandang cincin itu Semakin gembira pula perasaanku mendapatkannya Aku tidak berpikir tentang hal buruk dibalik semuanya Sebab aku terlalu menikmati perjalanan ini Perjalanan pendakian menuju puncak Dempo Dengan cincin manis di jari manisku Tidak ada yang memperhatikan cincin yang aku temukan Hanya Agus yang sadar jika cincin itu sudah aku pakai Ia pun hanya meresponnya dengan menggelengkan kepalanya Tidak lama kemudian Saat kami sedang menemu perjalanan menuju shelter 2 Tiba-tiba saja krimis datang Sontak hal tersebut berhasil membuat kami semua panik Sebab kami tidak membawa perlengkapan seperti jas hujan Dalam pendakian ini Karena kami pikir hujan tidak akan mungkin datang Sebab musim kali ini bukanlah musim penghujan Melainkan musim kemarau Kami kemudian memilih untuk berteduh di salah satu pohon yang terlihat begitu rindang Aku, Agus, dan teman-teman lainnya pun Saling berdesak-desakan agar tubuh kami tidak basah akibat krimis Yang cukup deras ketika itu Saat kami sedang berteduh Aku merasa seperti ada seseorang yang sedang menatap lara kami Aku mencoba untuk memastikannya Namun tidak ada siapapun di sekitar tempat kami berteduh Bahkan tidak ada rombongan pendaki lain yang berlalu lalang Tanpa sadar Bulu kuduku pun mulai merinding seketika Aku lantas memberitahukannya kepada Agus Hanya dia satu-satunya teman Yang begitu akrab denganku Sementara teman-teman yang lain hanya sekadarnya saja Gus, sepertinya ada yang ngeliatin kita lu dari tadi Kamu ngerasa juga gak? Perasaan biasa-biasa saja deh Lam Gak ada siapapun dan gak ada apapun Hanya kita semua yang ada di sini Dan aku gak ngerasa ada orang lain Yang sedang mengawasi kita di sini Tapi perasaan gue agak lain Gus Mungkin hanya perasaan lu aja kali Lam Mungkin lu kecapean Rasanya tidak mungkin hanya perihal kecapean Lalu aku berhalusinasi Atau mungkin hanya aku yang bisa merasakan keanehan ini Sementara Agus tidak merasakannya Kalau memang hanya aku yang bisa merasakannya Aku benar-benar khawatir Agus pun mencoba untuk menenangkanku Ia terus berupaya untuk melempar candaan kepada aku Agar aku bisa lupa dengan halusinasi yang sedang menderaku Kini aku berusaha untuk tidak mengindahkan apa yang aku rasakan Aku tidak ingin perasaanku yang tidak pasti ini Membuat geduh rencana pendakianku hari ini Terlebih lagi pendakian ini menjadi salah satu pendakian Yang cukup penting bagiku Kami menunggu krimis reda Namun nyatanya krimis itu semakin membebi buta Hujan pun datang menderah Akhirnya kami semua pun putar otak Karena kami tidak mungkin berhenti terus-menerus di sini Tau pasti juga akan berujung kebasahan Karena pohon tidak mampu melindungi kami dari air hujan Aku lantas mengajak semuanya Untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter 2 Yang memang lokasinya sudah tidak jauh lagi Dari tempat kami berteduh saat ini Jalan aja yuk Lagian hujan semakin deras Di sini ataupun tidak Kita semua tetap akan kebasahan Benar juga kata Nilam Lebih baik kita lanjut jalan Setuju Ucap teman-temanku yang lain kompak Kami pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah kaki kami Di bawah hujan deras yang terus menghujur kami Meskipun kami berjalan cepat Kami tetap memperhatikan pijakan kami Agar tidak jatuh terpleset Karena medan pendakian cukup licin ketika itu Meski sudah berhati-hati Namun tetap saja diantara kami Ada yang terpleset Meskipun tidak berujung cedera berat Hanya luka ringan saja Meski demikian Kami semua masih begitu bersemangat Dalam pendakian ini Sebelum sampai di shelter 2 Tiba-tiba saja kabut tebal datang Kabut tersebut bahkan tidak mampu Ditembus oleh pandangan kami semua Hingga kami pun memutuskan untuk berhenti Karena memang tidak ada cara lain selain berhenti Jika kami terus melanjutkan perjalanan Itu sama saja dengan bunuh diri Karena kabut tebal yang benar-benar tidak tembus pandang Kabutnya tebal banget Ini gimana? Kita bisa lanjutin perjalanannya? Tanya aku kebingungan Gue baru pertama kali lihat kabut setebal ini Sulit untuk kita tembus teman-teman Ucap Agus Kami semua pun bingung Bagaimana cara melewati kabut setebal ini Jika kami terus menunggu Tentu hari akan semakin larut Dan bisa jadi Esok harinya kita belum bisa sampai di puncak gunung Dempo Aku pun meminta semua orang untuk mencari solusi terbaik Karena kami tidak mungkin menunggu dan terus menunggu Kabut tebal memang kerap kali datang menghampiri para pendaki Saat melakukan pendakian menuju puncak Dempo Namun kabut tebal yang sedang kami alami menjadi hal pertama bagi kami semua Apalagi saat ini sedang turun hujan Bukankah kabut akan datang sebelum atau justru setelah hujan selesai? Lalu mengapa kabut tebal datang sekarang? Ini benar-benar aneh Beruntung salah satu diantara kami ada yang mengetahui Cara menghilangkan kabut tebal itu dengan segera Meskipun ia sendiri tidak begitu yakin Rizky namanya Kita coba kumandangkan azan Menurut penuturan banyak orang Kabut tebal memang kerap kali datang Dan cara menghilangkannya dengan mengumandangkan azan teman-teman Ucap Rizky Lu yakin Rizky? Gue sendiri tidak begitu yakin Tapi gak ada salahnya kalau kita coba dulu Kalau nyatanya tidak berhasil gimana? Kita bisa cari opsi lain Benar kata Rizky Kita bisa coba dulu opsi yang diberikan Rizky Perial berhasil atau enggak Ya kita bisa tahu setelah kita mencobanya Ucap Agus Aku kurang begitu yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rizky Sebab rasanya tidak masuk akal Jika azan bisa menghilangkan kabut tebal begitu saja Secara teori tidak masuk di dalam pikiranku Tapi ucapan Agus pun ada benarnya juga Bukankah semua opsi patut dicoba? Siapa tahu memang ada pengaruhnya Bukankah lepas dari kabut tebal adalah tujuan kami saat ini? Aku pun lantas mengikuti kesepakatan semua orang Biar aku saja yang mengumandangkan azan Ucap Agus Agus pun kemudian maju beberapa langkah ke depan Ia pun langsung mengumandangkan azan dengan segera Ia terlihat begitu husu Sementara aku dan yang lainnya pun Turut serta memanjatkan doa Tidak jauh dari tempat Agus mengumandangkan azan Berharap semua yang kami lakukan saat itu Membuahkan hasil yang baik Saat Agus sedang mengumandangkan azan Perlahan demi perlahan kabut tebal itu pun mulai terkikis Seiring berjalannya waktu Aku dan yang lainnya pun mulai kegirangan Sebab sudah bisa dipastikan Jika usaha kami membuahkan hasil Hingga saat Agus selesai mengumandangkan azan Kabut tebal itu pun benar-benar hilang Tidak berbekas Meskipun hujan masih tetap turun ketika itu Sumpah Gue gak pernah sangka Kalau azan benar-benar mampu mengumandangkan kabut setebal itu Coba kalau tadi kita gak kumandangin azan Pasti kita bakal terus terjebak disini Entah sampai kapan Ucap Agus Thanks banget Rizky Ide lu benar-benar ajaib Ucapku kepada Rizky Santai Kami pun bisa melanjutkan perjalanan kami menuju shelter 2 Meskipun jaraknya sudah tidak begitu jauh Namun cobaan nyatanya selalu datang menghampiri pendakian kami saat ini Namun hal tersebut tidak menggoyahkan semangat kami sedikitpun Kami pun akhirnya sampai di shelter 2 Saat itu malam sudah semakin larut Kami pun memutuskan untuk bergegas untuk mendirikan 3 tenda Kami saling bekerja sama agar semua tenda bisa segera berdiri Dan kami bisa segera beristirahat malam itu Saat semua tenda sudah berdiri Aku baru sadar jika tenda milikku ternyata tidak berfungsi dengan baik Tenda milikku bocor Sehingga tidak mampu menahan hujan yang saat itu cukup deras Alhasil aku pun menumpang di tenda milik Agus Yang ternyata hanya berkapasitas 5 orang Namun karena tidak ada pilihan lain Aku pun tetap bergabung dengan tenda mereka Dan kini kami berenam berdesak-desakan di dalam satu tenda Sementara tenda satunya memang sudah tidak cukup jika harus ditambah lagi denganku Kami pun memutuskan untuk tidur dengan posisi random Ada yang tidur sembari duduk Ada yang berbaring dengan kaki ditekuk Dan macam-macam lainnya Namun karena kami memang sudah begitu lelah Kami tidak memiliki pilihan lain Selain menikmati malam dengan tidur Yang tidak cukup nyaman malam itu Sebelum kami semua memilih untuk tidur Kami lebih dulu mengisi perut kami yang sudah keroncongan Kami makan dan minum di dalam tenda Karena memang hanya di dalam tenda kami bisa berlindung dari terjangan hujan Hujan di luar sana tidak kunjung reda Hingga membuat suasana malam itu benar-benar menusuk Kehangatan hanya bisa kami dapatkan dari kopi panas Yang tidak lupa kami sedu Beruntung di antara kami ada yang membawa termos air panas Jadi kami tidak perlu bersusah payah Untuk merebus air panas di luar sana Karena kedinginan Aku pun mengenakan baju berlapis-lapis Untuk mencegah hipotermia Sebab aku punya pengalaman buruk Berihal hipotermia Beberapa tahun lalu saat aku naik ke puncak Semeru Hipotermia itu datang menderaku Hingga saat itu aku hampir pulang Tinggal nama saja Beruntung saat itu aku naik bersama orang Yang sudah sangat pro Perihal pendakian Ia menolongku dengan sangat sigap Hingga apa yang dilakukannya pun berhasil menyelamatkanku Dari kemungkinan buruk akibat hipotermia Sejak saat itu aku selalu membawa banyak baju tebal Karena secara tidak langsung pengalamanku tersebut Sempat membuatku trauma berkepanjangan Saat aku dan teman-teman yang lain sedang menikmati kopi hangat yang sebelumnya kami buat Aku tanpa sadar terus memandangi cincin yang aku kenakan Cincin yang berhasil aku temukan saat berada di sel tersatu Cincin yang aku siakini sebagai cincin peninggalan zaman Belanda Yang kemungkinan memiliki hal janggal di dalamnya Meskipun aku sendiri tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Agus Karena memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya Saat memandangi cincin itu Tanpa sadar aku seakan-akan mendengar suara tangisan seorang perempuan Yang sangat mirip dengan suara tangisan perempuan Yang ada di dalam mimpiku Aku seakan-akan dijavu karena hal itu Sontak hal tersebut pun membuat kaget seketika Astagfirullahaladzim Kenapa lu? Tanya Agus keheranan Eh enggak kenapa-napa Ucapku masih mencoba untuk menenangkan diriku sendiri Yakin? Tapi kok sampai kaget gitu? Tanya Agus masih mencoba untuk memastikannya Aku pun kemudian memberitahukannya kepada Agus Dengan berbisik tepat di telinganya Aku berbicara padanya Kalau aku mendengar suara tangisan perempuan Saat aku memandangi cincin Yang aku temukan sebelumnya Aku selantas mengomeliku Ia pun semakin yakin Kalau di dalam cincin itu Pasti ada hal yang janggal Yang tidak masuk di akal Lebih baik buang deh cincin itu lah Gua khawatir terjadi hal buruk sama lu Mungkin memang hanya kebetulan aja Suara tangisan di mimpi Sama yang tadi gue alami Sama Agus Enggak ada yang aneh pasti Lu emang dasar keras kepala Kalau dibilangin Ucap Agus sedikit kesal Aku terus meyakinkan Agus Kalau tidak ada hal buruk Yang akan terjadi ke depan Dan apa yang aku dengar baru saja Tidak ada hubungannya dengan cincin Yang aku kenakan Meskipun aku sendiri tidak begitu yakin Dengan apa yang aku pikirkan Karena tidak ingin terus larut Di dalam pemikiran buruk Akhirnya aku pun memutuskan Untuk pergi tidur Teman-teman yang lain pun Menyusulku tidur Karena kami memang sudah Begitu lelah Selama pendakian ini Hingga kami membutuhkan istirahat Agar kondisi kami Bisa kembali pulih Aku tidur dengan posisi duduk Karena sudah terbiasa tidur Dalam posisi apapun Aku pun tidak begitu Mempersoalkannya Aku masih bisa tidur Dan tidak merasa geberatan Karena memang aku yang numpang di sini Tidur bersama dalam satu tenda Dengan banyak lelaki Tidak membuatku merasakan Rasa takut sedikit pun Aku tidak khawatir Di antara mereka ada yang melecehkanku Karena aku cukup mengenal mereka semua Seperti yang aku ucapkan sedari awal Jika aku menaruh kepercayaan lebih Kepada mereka semua Aku pun kemudian tidur Dengan sangat pulas Namun itu hanya bertahan beberapa saat Nyatanya aku tidak begitu nyaman Dengan tidurku sekarang Padahal sebelum-sebelumnya Aku bisa dengan pulas tidur Dalam posisi duduk Dengan waktu yang cukup lama Namun malam ini terasa sangat berbeda Alhasil aku pun terbangun Dan sulit untuk kembali Memenjamkan mataku Kala itu hanya aku sendiri yang terbangun Sementara teman-teman yang lainnya Masih tidur dengan pulasnya Aku pun memutuskan Untuk mengambil telepon genggam Di dalam ranselku Berharap dengan bermain ponsel Aku bisa segera mengantuk Namun bukannya kantuk yang datang Justru kantukku sekarang benar-benar hilang Duh kok malah gak ngantuk sama sekali Ucapku sedikit kesal Malam itu hujan sudah redah Namun hawa dingin masih sangat kentara Karena bosan terus memandangi ponsel Akhirnya aku pun mencoba Untuk mengamati semua hal Yang ada di sekitarku Tepat di jam 2 malam Sudah tidak ada aktivitas apapun di luar sana Tenda lain pun terdengar begitu senyap Begitu pun dengan tendaku Tanpa sadar aku pun memandangi ke arah sudut tenda Ada sesuatu yang tidak sengaja menarik perhatianku seketika Aku melihat sebuah bayangan dari balik sudut tenda itu Bayangan yang terlihat begitu besar Namun entah apa yang ada di luar sana Tidak mungkin kan Ada orang yang sedang berdiri di luar sana Bukankah semua orang sudah tertidur dengan sangat pulas Dan tidak ada aktivitas apapun di luar sana Karena penasaran aku pun kemudian memberanikan diri untuk membuka pintu tenda Dan beranjak keluar dari tenda Namun langkahku begitu pelan Karena aku khawatir bayangan yang aku lihat Adalah bayangan hewan buas yang sedang mencari mangsa Meskipun tidak ada sedikitpun suara hewan buas yang terdengar Namun tidak ada salahnya jika aku tetap waspada dan tetap berhati-hati bukan Saat berada di luar tenda Betapa kagetnya aku ketika mendapati sosok perempuan berparas cantik Sedang berdiri tidak jauh dari tenda kami Ia berdiri dengan sepeda ontel cantik di genggamannya Dari pakaian dan gaun yang dikenakannya sudah bisa dipastikan Jika dia merupakan gadis Belanda Atau bisa aku sebut Noni Belanda Wajahnya yang begitu cantik pun berhasil membuatku dia membisu Namun aku tidak berani mendekat ke arahnya Alhasil aku hanya bisa memandanginya dari kejauhan Saat Noni Belanda itu menyadari kehadiranku Ia lantas menoleh ke arahku Dan menatap tajam kedua bola mataku Ia bahkan sesekali memandang ke arah jari manisku Tempat dimana cincin yang aku temukan dilingkarkan Aku hanya terdiam tanpa sepatah katapun Meskipun Noni Belanda itu terus memandang ke arahku Namun rasa takut tidak hingga di diriku sedikitpun Hingga secara tiba-tiba Noni Belanda itu pun beranjak turun dari sel terdua Dengan sepeda ontelnya tersebut Semakin jauh Noni Belanda itu dari pandanganku Semakin rusak pula wajah Noni Belanda itu Hingga membuatku histeris seketika Rasa takut kini benar-benar menderaku Wajah yang berdarah-darah dengan bola mata yang hampir keluar itu Terus memandang ke arahku Hingga aku tidak mampu untuk berkutik sedikitpun Aku gemeteran Aku merinding Aku benar-benar tidak karuan Aku pun langsung berusaha untuk memalingkan pandanganku Dari wajah hancur Noni Belanda itu Aku terus menunduk Untuk menghilangkan rasa shock dan rasa takutku Sontak aku pun beristifar tanpa henti Malam itu tidak ada satupun di antara teman-temanku yang terbangun Karena teriakan rasa takutku itu Semuanya tertidur pulas Aku benar-benar tidak mampu lagi untuk menatap wajah Noni Belanda tersebut Wajahnya benar-benar hancur Bahkan darah pun mengucur di tiap jengkal wajahnya Sesekali Noni Belanda itu tertawa terbahak-bahak Namun sesekali ia pun menangis Dengan tangisan yang terdengar tidak asing di telingaku Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar ketakutan Ucapku gemeteran Aku pun lantas memilih untuk masuk kembali ke dalam tenda Perlahan demi perlahan Rasa shock serta rasa takut menjadi satu Aku mencoba untuk membangunkan Agus Namun ia tidak berkeming sedikitpun Kini aku benar-benar seorang diri Aku terus beristighfar tanpa henti Semberi terus memejamkan mataku Aku berusaha segera mungkin untuk menghapus semua bayangan Noni Belanda itu Namun aku benar-benar tidak mampu Bagaimana mungkin wajah rusaknya terus bersarang di dalam pikiranku Andai saja aku tidak keluar tenda saat melihat bayangan hitam di luar sana Tentu aku tidak akan merasakan rasa takut luar biasa Seperti yang saat ini aku rasakan Setelah beberapa saat pikiranku pun mulai pulih kembali Bayangan sosok menyeramkan Noni Belanda yang sebelumnya menghantui kupun Perlahan-lahan mulai memudar Aku terus berusaha untuk membangunkan Agus Ia pun akhirnya terbangun karena aku Ada apa Lam? Ada bayangan menyeramkan di luar sana Gus? Tolong temani gua melek Gus? Gua benar-benar takut? Lebih baik lu tidur deh Lam Kayak yang lain Kalau lu tidur Pasti bayangan menyeramkan yang lu maksud akan hilang dengan sendirinya Gua ngantuk banget nih Gua gak kuat melek Tolong jangan tidur lagi dong Gus Gua ngantuk banget nih Lam Akhirnya Agus pun tidak kuasa menahan rasa kantuknya Ia pun akhirnya melanjutkan tidurnya tersebut Dan tidak mengindahkan ucapanku Aku lantas mencoba untuk membangunkan teman yang lain Seperti Rizky dan yang lainnya Namun mereka pun bersikap sama seperti Agus Mereka masih sangat mengantuk Dan tidak sanggup jika harus terus terjaga Mereka semua bahkan menyuruhku untuk melanjutkan tidurku Namun aku benar-benar tidak bisa memejamkan mataku saat itu juga Rasa takut dan rasa khawatir terus membayang-bayangi diriku Sepertinya aku harus sholat malam Agar penampakan menyeramkan noni Belanda itu bisa hilang Terintas di pikiranku untuk sholat malam kala itu Namun aku sendiri bimbang Aku harus mengambil wudhu di mana Dan aku harus menjalankan sholat di mana Sementara kondisi tenda saat itu benar-benar penuh Bahkan berdesak-desakan Dan semisal aku harus sholat di luar Apa mungkin noni Belanda itu masih mengintai ku Aku benar-benar ketakutan Rasanya malam itu berjalan begitu lambat Dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya Aku sangat ingin pagi segera datang Aku pun memutuskan untuk tetap berdiam diri di dalam tenda Meringkuh ketakutan tanpa berani berucap satu kata pun Selain terus beristighfar sepanjang waktu Tidak lama kemudian tiba-tiba saja aku melihat bayangan hitam Yang sama seperti sebelumnya Bayangan itu lantas berjalan mendekat ke arahku Aku terus berusaha untuk memejamkan mataku Meskipun aku benar-benar ketakutan Lantas terdengar suara liri di balik tenda Suara itu memanggil-manggil namaku terus menerus Nilam, Nilam, suara liri dari balik tenda Aku kemudian menutup telingaku dengan begitu kuat Agar suara itu tidak lagi terdengar Namun anehnya, sekuat apapun aku menutup kedua telingaku Suara itu terus terdengar Ya Tuhan, tolong selamatkan aku Aku sangat yakin jika suara seseorang yang terus-menerus memanggil-manggil namaku Adalah sosok perempuan noni Belanda yang aku jumpai sebelumnya Namun mengapa ia bisa mengenaliku Apa yang sebenarnya telah aku perbuat Sampai noni Belanda itu terus-menerus menerorku tanpa henti Keluar, Nilam Keluar Suara liri dari balik tenda Stop Teriaku hingga membangunkan semua teman-temanku Yang saat itu sedang tertidur pulas Mereka semua menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada aku Hingga aku berteriak sekencang itu Mereka semua merasa begitu khawatir terhadapku Terlebih lagi mereka mendapatiku dengan wajah yang mulai memerah Dengan keringat mengucur tanpa jeda Ada apalam Ucap Agus sembari mendekat ke arahku Semua teman-temanku benar-benar terbangun karena teriakanku Tangisanku pun pecah saat itu Sementara Agus berusaha untuk menanakanku Aku belum sanggup untuk menceritakan semuanya Anehnya saat semua teman-temanku terbangun Suara liri yang terus-menerus memanggil-manggil namaku Lenyap seketika Agus memberikanku mineral untuk menenangkanku Begitupun dengan teman lainnya Mereka semua berusaha untuk menenangkanku Setelah aku sudah cukup tenang Aku pun mengatakan bahwa ada sesuatu di luar sana Yang terus menghantuiku Teman-temanku selain Agus pun keluar tenda untuk memastikannya Sementara Agus pun mendekatiku untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Aku lantas menceritakan semua hal yang terjadi padaku kepada Agus Aku menceritakan tentang apa yang aku lihat Sosok Noni Belanda yang benar-benar menyeramkan Yang terus-menerus menghantuiku Sosok menyeramkan dengan wajah hancur berlumuran darah Yang terus-menerus menyebut-nyebut namaku tanpa henti Pasti ini ada hubungannya dengan cincin yang lu pake lam Lagi dan lagi Agus terus menyinggung perihal cincin yang aku kenakan Padahal jelas-jelas tidak ada hubungannya Aku terus mengatakan kepada Agus Jika cincin yang aku kenakan Tidak ada hubungannya dengan penampakan menyeramkan Yang terus menghantuiku Namun Agus terus bersikuku Jika keduanya ada hubungannya Aku pun memilih untuk diam setelahnya Aku tidak ingin melanjutkan perdebatan dengan Agus Perihal peristiwa yang terus menghantuiku Tidak lama kemudian teman-temanku yang lain pun Kembali masuk ke dalam tenda dan menghampiriku Gak ada apapun atau siapapun di luar sana kolam Mungkin itu hanya sebatas perasaanmu saja Ucap Rizky Benar itu di luar sana benar-benar sepi Sangat-sangat sunyi Ucap teman-teman lainnya Tapi sedari tadi bayangan itu Terus menghantuiku teman-teman Mungkin itu hanya bayangan dan pon saja Ucap semua temanku Aku pun lantas terdiam Karena mereka semua tidak akan mungkin percaya Jika tidak menyaksikan secara langsung Aku pun memilih untuk diam Dan berusaha untuk meredakan rasa takut Yang aku rasakan Karena rasa kalutku Aku lantas keluar dari tenda Dan berusaha menantang sosok menyeramkan Yang sebelumnya menghantuhiku Namun tidak ada bayangan apapun yang muncul di hadapanku Semua teman-temanku berusaha untuk menghentikan tindakanku Karena tindakan yang aku lakukan Sama saja dengan menantang penghuni gunung dempu Keluar kamu noni belanda biadap Mengapa sekarang kamu tidak menampakkan wujud menyeramkanmu itu Mengapa kamu bersembunyi Tampakkan wujudmu agar semua orang bisa lihat Betapa menyeramkannya sosokmu Jangan hanya menghantuiku Teriaku setengah frustasi karena semua teman-temanku Tidak ada satupun yang percaya dengan apa yang aku ucapkan Cukup nilam Lu gak bisa begini Kalau sikap lu begini Yang ada Semua penghuni dempu bisa menghantui kita semua Ucap aku saya khawatir Biar Gus Biar semua orang disini bisa percaya dengan apa yang aku ucapkan Bukankah gue percaya semua yang lu ucapkan Apa itu belum cukup Justru lu yang gak percaya dengan apa yang gue katakan Aku pun terdiam Satu persatu temanku pun menghampiriku Sembari mengucapkan permohonan maaf mereka Karena sudah tidak mempercayaiku Mereka tidak ingin kondisi mentalku menjadi drop Tenangkan diri lu nilam Ucap Agus Agus kemudian mencoba untuk menenangkanku Dengan memeluk tubuhku Yang hampir rubuh Aku benar-benar frustasi Dengan apa yang aku alami Agus kemudian kembali memberikanku mineral Agar kondisiku bisa stabil setelahnya Kini semua teman-teman mengatakan Bahwa mereka semua mempercayaiku Meskipun dari wajah mereka Terlihat dengan jelas bahwa mereka Belum sepenuhnya percaya Dengan apa yang aku ucapkan Karena memang mereka tidak menyaksikannya sendiri Sehingga wajar mereka belum percaya seutuhnya Setelah kondisiku jauh lebih membaik Dibandingkan dengan sebelumnya Agus dan yang lainnya pun mengajakku Untuk masuk ke dalam tenda Mereka menawarkan posisi tidur Yang cukup nyaman untukku Tidak lagi duduk Melainkan bisa untuk berbaring Sebab mereka semua khawatir kepadaku Mereka semua pun memintaku untuk pergi tidur Paling tidak agar kondisiku bisa lekas membaik Dan tidak lagi histeris Karena soal penampakan menyeramkan Yang terus-menerus aku ucapkan Aku pun kemudian memutuskan untuk tidur Berharap aku bisa melakukannya Sehingga tidak lagi melihat penampakan Menyeramkan noni Belanda itu Namun baru beberapa menit aku berhasil Memenjamkan mataku Suara itu justru muncul lagi Suara itu terus memanggil-manggil nama aku tanpa henti Nilam Nilam Bisik suara itu Aku pun terbangun Karena suara itu benar-benar mengganggu tidurku Aku kemudian duduk dan melihat sekitar Semua teman-temanku ternyata melanjutkan tidur Mereka tepat setelah aku tidur Karena memang saat itu masih tengah malam Sementara kami berencana untuk kembali memulai pendakian jam 5 pagi Saat aku kembali melihat ke sudut tenda Aku merasa tenda tersebut tembus pandang Aku bahkan mampu melihat situasi di luar tenda Aneh tapi nyata Karena hal tersebutlah Aku kembali melihat bayangan menyeramkan Yang semakin lama aku pandang bayangan itu Berganti wujud menjadi sosok noni Belanda Yang sebelumnya aku lihat Ini menjadi kali kedua aku melihat penampakan sosok noni Belanda di Gunung Dimpo Lagi dan lagi di dalam bayanganku Sosok itu semula sangatlah cantik dan menawan Ia bahkan tersenyum padaku Meskipun aku saat itu berada di dalam tenda Namun nyatanya ia menyadari pandanganku Kami bahkan sempat saling pandang Seolah-olah tidak ada sekat tenda yang membatasi kami Kali kedua ini perasaanku jauh lebih stabil Dibandingkan dengan sebelumnya Namun aku tidak mampu berucap satu katapun Padahal saat itu aku sangat ingin membangunkan semua orang Namun mulutku seakan terkunci Bahkan tubuhku pun kaku Aku tidak mampu menggerakkan kaki dan juga tanganku Keluar nilam Ikut denganku Bisik suara itu lagi Bisik suara yang tidak lain dan tidak bukan Adalah bisikan noni Belanda di hadapanku Aku bahkan tidak mampu untuk menggelengkan kepalaku Aku benar-benar terpaku dalam diamku Ingin rasanya aku menjerit dengan begitu kuat ketika itu Namun nyatanya aku tidak mampu Hingga tidak lama kemudian Noni Belanda itu pun beranjak dari tempatnya Ia menjauhi diriku Namun tetap menatap ke arahku Dan semakin jauh langkahnya Semakin rusak pula wajahnya Wajah dengan darah segar yang terlihat menyelimutinya Bola mata yang hampir keluar Kulit wajah yang benar-benar terkelupas Segala hal buruk ada di dalam diri perempuan jelmaan itu Perempuan bergaun putih panjang Dengan topi lusuh yang menempel di kepalanya Sepeda ontel khas Belanda pun tidak lepas dari genggamannya Tidak lama kemudian penampakan Noni Belanda itu pun benar-benar hilang Bersamaan dengan hilangnya penampakan itu Suara dan tenagaku pun kembali Aku bisa berucap atau bersuara lagi Dan aku mampu menggerakkan kaki dan tanganku lagi Ingin rasanya aku membangunkan semua orang Namun aku berpikir percuma saja Karena penampakan Noni Belanda itu kini sudah lenyap Nafasku masih terengah-engah karena penampakan itu Namun tidak ada satupun di antara teman-temanku yang terbangun ketika itu Sampai kapan ini akan terus mengatuhiku Aku benar-benar sudah cukup lelah dan muak Dengan penampakan Noni Belanda berwajah menyeramkan Yang hanya mau menampakan wajahnya kepada aku seorang Sementara teman-temanku yang lain Tidak pernah satu kalipun diganggu olehnya Setelahnya aku bahkan enggan untuk membuka mataku lagi Meskipun aku tidak tidur karena rasa takutku Yang benar-benar tidak mampu aku tahan lagi Pagi cepat datang Aku sudah tidak kuat lagi Ucapku berharap pagi lekas datang Namun justru waktu berjalan semakin lambat Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha Untuk menenangkan diriku sendiri Aku berusaha sekuat mungkin untuk melawan rasa takutku Meskipun sangatlah sulit Tidak lama kemudian suara itu pun lenyap Begitupun dengan bayangan sosok Noni Belanda dari balik tenda kami Aku benar-benar lega setelahnya Rasanya benar-benar aneh Karena hanya aku yang bisa melihat sosok menyeramkan itu Bahkan hanya aku juga yang mampu mendengar suara menyeramkan Noni Belanda itu Apa yang sebenarnya keliru dengan diriku? Apa benar yang diucapkan oleh Agus Jika semua ini ada hubungannya dengan cincin yang aku temukan Apakah ini hanya kebetulan semata? Karena tidak ingin terus dibayang-bayangi oleh sosok menyeramkan Noni Belanda itu Akhirnya aku pun mengikuti saran Agus Untuk melepaskan cincin yang aku temukan Saat berada di sel tersatu Semoga dengan melepaskan cincin tersebut Sosok Noni Belanda itu berhenti menghantuiku Aku lantas menyimpan cincin itu tepat di kantong celanaku Agar terus terbawa olehku Bagaimanapun juga Aku tidak ingin kehilangan cincin antik yang berhasil aku temukan Aku ingin menyimpannya dengan baik sebagai kenang-kenangan Aku pun memilih untuk melanjutkan tidurku lagi Setelah kondisiku jauh lebih membaik dari sebelumnya Dan setelah cincin yang aku kenakan sudah tidak lagi melingkar di jari manisku Namun berlima menit aku terlelap Suara panggilan itu terus menghantuiku Dan kini suara itu semakin dekat di telingaku Seolah-olah sosoknya berada tepat di sampingku Dan benar saja saat aku membuka mataku Sosok Noni Belanda yang menyeramkan ini Berada tepat di sampingku Hanya kami berbatasan dengan kain tenda Sontak hal tersebut benar-benar membuatku ketakutan Bahkan merinding bukan kepalang Karena saking takutnya Aku bahkan sampai kencing di celana Lagi dan lagi suaraku tidak keluar Aku benar-benar diam membisu dibalik rasa takut Keringat mengucur deras dari tubuhku Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi Aku hanya bisa beristifar dari dalam hati Bagaimana mungkin Noni Belanda itu muncul sampai tiga kali di hadapanku Ia bahkan terus menghantuiku Hingga membuatku kencing di celana Ya Tuhan Dosa apa yang telah aku perbuat Hingga sosok menyeramkan itu tidak henti-hentinya menghantuiku Meskipun sosoknya tidak melukaiku Namun sosoknya berhasil membuat mentalku benar-benar drop Aku bahkan sampai tidak bisa berkata apapun lagi Aku lantas berpindah posisi tepat di samping Agus Hingga Agus pun merasa keheranan dengan sikapku Ia terbangun saat aku mendekat ke arahnya Kenapa lagi Lam? Ucap Agus seliri setengah sadar Gua mau disini, gua takut Gara-gara itu lagi Iya, udah lu diam aja Aku pun lantas mengujamkan mataku dengan posisi tengkurep Aku belum membersihkan celanaku kala itu Aku tidak berani untuk keluar dari tenda malam itu Rasa maluku sudah berhasil dikalahkan oleh rasa takutku Aku benar-benar tidak mampu berucap satu katapun Aku hanya berharap malam ini lekas selesai Akhirnya aku pun berhasil menghabiskan malam dengan rasa takut yang belum juga usai Setelah matahari perlahan mulai menyapa kami Aku bergegas keluar dari tenda dan berganti celana Karena aku tidak ingin semua orang tahu Kalau semalam aku sempat kencing di celana Beruntung pagi sudah datang Jadi aku tidak begitu takut keluar sendirian Setelah selesai, aku pun kembali ke tenda menghampiri semua teman-temanku Yang saat itu sudah mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak tempu Dari mana saja lu? Habis ganti pakaian, basah semua karena hujan Bukannya sebelum tidur sudah ganti baju? Ganti lagilah, kan gue bawa banyak baju Oh, yaudah Masa Ki, kita sudah lapar nih Biar nanti lu dibantu sama yang lain Siap Aku benar-benar bersyukur karena ternyata semua teman-temanku tidak ada yang sadar Jika semalam aku sempat kencing di celana Aku pun kemudian pergi untuk memasak-masakan Yang enak untuk semua orang Kini rasa takutku benar-benar sudah berkurang Setelah pagi datang Dan aku benar-benar bersyukur akan hal itu Sembari memasak, aku pun mencoba untuk melihat kembali ke arah di mana aku melihat sosok noni Belanda menyeramkan itu Di sana tidak ada siapapun dan tidak ada apapun Bahkan aku tidak melihat jejaknya sama sekali Semoga sosok itu benar-benar sudah menghilang Aku pun kemudian melanjutkan aktivitasku memasak Setelah selesai, aku langsung bergegas untuk mengajak semua teman-temanku untuk sarapan pagi Setelah semuanya selesai, kami lantas melanjutkan perjalanan menuju puncak dempo Saat itu tepat pukul 8 pagi, kami semua mulai beranjak naik Hari itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dan kami semua berencana untuk melaksanakan upacara bendera di puncak dempo sana Perasaan harus sekaligus bangga pun menyelimuti diriku Bagaimana tidak, hampir di setiap tahun aku tidak pernah absen untuk mengibarkan sangsa kamera putih di atas ketinggian Dan ini menjadi momen yang tentunya sangat mengharukan Meskipun baru tadi malam aku mengalami kejadian mengerikan Hal tersebut tidak membuat nyali kuciut begitu saja Aku berpikir bahwa apa yang telah aku mulai harus juga aku selesaikan Kami semua pun berjalan dengan begitu semangat menuju puncak dempo Dan sesampainya di sana, kami langsung mengibarkan sangsa kamera putih Dan melaksanakan upacara bendera dengan sangat khidmat Bersamaan dengan banyaknya bendaki lain Yang juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan di puncak dempo Setelahnya aku pun tidak lupa untuk mengabedikan momen mengharukan ini Aku mengambil beberapa gambar dan tidak lupa Untuk bersuah foto bersama bendaki-pendaki lain di puncak dempo Tidak lupa aku juga menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu dalam kepada Agus Teman karibku yang sudah mengajakku bergabung dengan timnya Kalau saja Agus tidak mengajakku saat berada di pintu rimba Tentu aku hanya akan merayakan momen ini seorang diri Dan pasti tidak begitu berkesan Thanks banget Gus, lo udah ajak gue join bareng tim lo Aman aman, gue juga suka lo join bareng kita Hitung-hitung, nambah personil kan Kami berdua pun tidak lupa untuk bersuah foto bersama Setelahnya Agus pun menanyakan perihal cincin kuno yang aku temukan Gimana cincin itu? Udah lo lepas? Udah gue lepas semalam, tapi gak ada pengaruhnya sama sekali Gue tetap dihantui oleh Noni Belanda mengerikan itu Mungkin lo ngelakuin kesalahan sebelum naik ke dempo Atau mungkin saat lo naik ke dempo Itu juga yang lagi gue pikirin Gus Gue gak ngerasa ada salah sejauh ini Gue ngomong kasar juga enggak Gue ngerusak kehidupan di dempo pun juga enggak Makanya aku masih terus bertanya-tanya sampai detik ini Banyak-banyak doa aja lo Pasti Gus, kita langsung turun kan setelah ini? Iya, kita langsung balik Tapi kalau cuaca mendadak buruk Seperti kemarin malam Ya kemungkinan kita akan bermalam lagi di dempo Jangan sampai kita bermalam lagi di dempo Gue agak sedikit trauma Santai Masa ketemu setan aja trauma lo? Lo gak tahu betapa menyeramkannya sosok Noni Belanda itu Gus Merindingnya Bahkan sampai detik ini Iya-iya Gue percaya sama lo Setelah semua momen berhasil kami abadikan Dan setelah semua urusan kami tuntas di atas ketinggian dempo Kami semua pun memutuskan Untuk turun ke base camp Pendakian ini benar-benar menyisakan banyak pengalaman baru Di dalam hidupku Aku berharap tidak lagi bertemu dengan sosok menyeramkan itu Aku dan teman-teman lainnya pun Kini memulai perjalanan Untuk turun ke base camp Tentunya Waktu yang harus kami tempuh untuk sampai di base camp Tidaklah sebentar Kami pun juga harus melewati medan pendakian Yang tentunya tidaklah mudah Terlebih lagi jalan licin yang harus kami lintasi Akibat hujan yang mengguyur gunung dempo Membuat kami semua harus lebih berhati-hati Dan pintar-pintar memilih jalur Agar tidak jatuh terperosok Di tengah perjalanan Tiba-tiba saja hujan deras turun Disertai dengan angin besar Yang hampir serupa dengan badai Akhirnya Agus dan teman-teman yang lain pun memutuskan Untuk kembali membangun tenda di sel terdua Namun aku enggan untuk ikut bersama mereka Aku khawatir sosok noni Belanda yang menyeramkan itu Masih ada disana Terlebih lagi aku tahu jika sel terdua Menjadi salah satu tempat terangker di gunung dempo Yakin lu gak mau join bareng kita lagi lam? Ya Agus Gue udah cukup ngeri ada di sel terini Tapi hujan badai sudah tiba lu lam Lu gak mungkin bisa nerobos itu Gue bisa berteduh dulu sampai badai itu reda Agus Yang terpenting gue gak bermalam lagi disana Udah join aja bareng kita lam Kita kan naik bareng Masa lu malah turun sendiri? Ucap Agus terus membujukku untuk bergabung bersama mereka semua Gue jujur masih sedikit trauma Gus Hapus rasa trauma itu nih lam Gue akan pastiin kalau lu gak akan ketemu sosok menyeramkan itu lagi Sulit untuk hapus semuanya itu begitu saja Gus Gue dihantui sosok noni Belanda itu Bahkan sampai tiga kali Gus Gimana mental gue gak down Karena semua itu Gus Gue bener-bener trauma Tapi bukankah turun sendiri jauh lebih membayakan lam? Lu bisa aja berpapasan dengan sosok itu di tengah jalan Atau mungkin lu bisa aja Jatuh tanpa ada orang lain yang tahu nilam Lu kok doain gue yang buruk-buruk sih Gus? Ucapku sedikit kesal Tapi ucapan Agus ada benarnya juga Kalau aku nekat untuk turun sendirian Ada kemungkinan aku bisa berpapasan Dengan sosok noni Belanda Yang menyeramkan itu Atau bahkan ada hal lain yang mungkin lebih buruk Yang kemungkinan bisa menimpaku Bagaimana kalau aku sampai jatuh terperosok Di jalur pendakian rimbo ini? Terlebih lagi medan pendakian saat ini sangat licin Karena memang saat ini sedang turun badai Aku benar-benar bimbang antara turun seorang diri Atau memilih untuk bermalam bersama teman-teman yang lain Aku harus bagaimana? Jujur aku sangat bingung Gimana? Join aja yuk bareng kita Insya Allah aman Ucap Agus Tapi kalau ternyata sosok itu masih menghantuiku gimana? Bangunin gue Yakin bangun nanti? Pasti Setelah diyakinkan oleh Agus Bahwa semuanya akan baik-baik saja Dan mereka semua akan ada di saat aku membutuhkan mereka Akhirnya aku pun lulu Aku lantas memilih untuk bergabung dengan mereka semua Alih-alih turun seorang diri menuju base camp pendakian Gunung Dembo Kami pun berjalan menuju shelter 2 Dengan langkah yang sangat terpelan Kala itu hari sudah beranjak sore Dan hujan tidak kunjung reda saat itu Angin bahkan menusuk-nusuk tubuhku di sepanjang perjalanan Menuju shelter 2 Semakin dekat dengan shelter 2 Semakin ciut pula nyaliku Aku belum cukup berani untuk bermalam lagi di shelter 2 Hingga aku pun memilih untuk berjalan di barisan paling akhir Dibandingkan dengan teman-temanku yang lain Sepertinya Agus tahu Kalau nyaliku belum seutunya kembali Ia lantas terus mencoba meyakinkanku Agar aku bisa menghilangkan rasa khawatir dan takut Yang aku rasakan kala itu Santai nilam Di shelter 2 gak akan ada penampakan menyeramkan itu lagi kok Iya ya Gus Gue lagi coba buat kontrol diriku sendiri Lu pasti bisa nilam Beruntung Agus benar-benar percaya dengan semua ucapan yang terlontar dari mulutku Ia bahkan percaya dengan semua ceritaku Perihal sosok hantu noni Belanda Yang terus menerus menghantuiku semalam Paling tidak Ada orang yang percaya dengan segala peristiwa menyeramkan Yang datang menderaku Thanks ya Gus Lu udah benar-benar mempercayaiku Aman nilam Gue pasti percaya dengan apa yang lu ucapkan Thanks Gus Kami semua pun akhirnya sampai di shelter 2 Kami langsung membangun tenda saat itu juga Karena memang hujan semakin deras menderak Dan malam pun kini mulai menyapa Tidak butuh waktu lama tenda pun berhasil kami dirikan Dan kami semua bergegas untuk masuk ke dalam tenda tersebut Di dalam tenda kami semua terus berdoa agar hujan di malam itu cepat reda Sebab kami tidak ingin terus menerus bermalam di Gunung Dempo Terlebih lagi tujuan kami semua sudah berhasil kami tuntaskan Kami pun lantas saling berbincang satu sama lain Untuk mengisi kekosongan di malam itu Di bawah derasnya hujan kami semua saling melempar pengalaman pendakian masing-masing Mendengar pengalaman seru yang diceritakan oleh teman-temanku Membuatku mulai terbiasa dengan kondisi malam itu Dan ternyata beberapa temanku pun sempat mengalami hal jenggel Saat melakukan pendakian meskipun bukan saat mendaki Gunung Dempo Mereka ada yang sempat dihantui oleh kuntilanak Dihantui oleh arwah kentayangan pendaki yang tewas mengerikan Dan banyak lainnya Dari sana aku mulai sadar bahwa kami semua memang tidak bisa menghindar dari hal-hal jenggel Sebab kehidupan manusia dengan dunia mereka tentu beriringan Dan sebagai seorang pendaki sudah seharusnya kami semua siap Dengan segala kemungkinan yang memang bisa saja menghampiri kami semua Tanpa sadar malam pun mulai semakin larut Karena lelah kami semua pun memutuskan untuk pergi tidur malam itu Hujan sudah mulai meredah Hanya menyisakan krimis yang tidak begitu deras Sehingga untuk tidur pun rasanya cukup nyaman Sesaat sebelum aku memenjamkan mataku Tiba-tiba saja aku teringat dengan ibuku Jika disini hujan apa mungkin Di rumah juga turun hujan Jika iya Apa ibu akan sangat kesepian tanpa keberadaanku di sampingnya Apa ibu baik-baik saja Apa ibu khawatir denganku karena aku tidak kunjung pulang Bayangan tentang ibu benar-benar berhasil mencapik-capik perasaanku malam itu Hingga tanpa sadar aku pun meneteskan air mata Karena perasaan kangen yang seketika datang menderahku Tidak hanya itu Muncul juga perasaan bersalah yang tiba-tiba saja datang menyelimutiku Perasaan bersalah karena sebelum datang ke dempu Aku sudah membohongi ibu Aku sudah merusak kepercayaan ibu yang begitu besar kepada aku Aku pun memiliki nazar Jika aku bisa kembali ke rumah nanti Aku akan membasu kaki ibu sebagai permohonan Maafku kepadanya Bagaimanapun juga ibu adalah satu-satunya orang tua yang aku miliki Karena tidak ingin terus terbayang-bayang sosok ibu Aku pun berusaha untuk menepisnya dengan cara tertidur Namun sekeras apapun aku mencoba untuk memenjamkan mataku Nyatanya aku tidak kunjung mampu Bu, nilam kangen ibu Ucapku liri sembari meneteskan air mata Bayangan ibu seakan-akan datang menghampiriku Hingga kini Tangis pun tidak mampu lagi aku bendung Di sisi lain semua teman-temanku sudah terlelap tidur kala itu Dan hanya aku seorang diri yang masih terjaga dengan bayangan sosok ibu Yang tidak kunjung meredah Entah apa yang terjadi Mengapa aku tiba-tiba saja Merasa sangat terindu dengan ibu Aku harap ibu disana baik-baik saja Dan tidak ada hal buruk menderahnya Tidak lama kemudian tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan Yang sangat mirip dengan suara tangisan Yang sebelumnya aku dengar di dalam mimpiku Apa itu orang yang sama? Tanya aku di dalam hati Aku pun ingin tahu siapa sosok dibalik tangisan itu Apa ada seseorang yang sedang terpuruk di luar sana Atau mungkin ada hal pelik Yang baru saja datang menyapanya Aku benar-benar tidak tahu Karena tidak ingin berakhir dengan rasa penasaran Akhirnya aku pun memutuskan Untuk keluar dari tenda malam itu Untuk membangunkan teman-teman Yang lain Agar mereka mau menemaniku keluar dari tenda Namun tidak ada satupun di antara mereka yang terbangun karena aku Mereka justru tidur semakin pulas Agus yang semula menjanjikan akan melindungiku pun ingkar Ia terus tertidur pulas dan tidak berkedip sedikit pun Meskipun aku sudah berusaha untuk membangunkannya berkali-kali Sampai aku sendiri merasa begitu lelah Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar seorang diri Untuk memastikan sosok dibalik tangisan itu Karena aku cukup khawatir Jika ada seseorang pendaki yang terkena masalah Bisa jadi ia tersesat atau mungkin berpisah dengan rombongannya Segala kemungkinan bisa saja terjadi Maka dari itu Aku ingin berusaha untuk menolong perempuan yang terus menangis itu Dengan menghampirinya Meskipun aku sendiri masih memiliki sedikit rasa trauma Aku lantas memberanikan diri untuk menghampiri gadis itu keluar Gadis itu berpenampilan sangat mirip dengan seorang pendaki Sehingga aku sangat yakin jika perempuan itu merupakan pendaki Yang kemungkinan terpisah dari rombongannya Atau mungkinkah ada hal yang lain yang tidak aku ketahui Apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh seperti sekarang ini? Perempuan itu tidak menjawab pertanyaanku sama sekali Aku sampai mengulang pertanyaan serupa Bahkan sampai 3-4 kali untuk mendapatkan jawaban Namun nyatanya hasilnya tetap saja nihil Perempuan itu terus menangis dengan wajah yang menunduk Hingga aku tidak mampu untuk melihat wajahnya dari dekat Aku pun memilih untuk duduk tepat di sampingnya Untuk segedar menenangkan perempuan itu Berharap ia akan menolong kepada aku Dan mau untuk menceritakan segala pelik Yang mungkin saja baru ia rasakan Jika memang dunia berjalan tidak sesuai dengan harapanmu Jangan salahkan dirimu sendiri Karena memang jalan tiap orang tidaklah sama Jangan terus larut dalam kesedihan Lebih baik nikmati keindahan malam ini Aku sudah seperti orang yang sedang berbincang dengan patung Sebab tidak ada balasan kesatu katapun dari perempuan itu Hingga hal tersebut berhasil membuatku kebingungan Sebab rasanya tidaklah wajar Semakin aku berbicara semakin kencang tangisannya Dan menurutku itu benar-benar tidaklah wajar Apa mungkin dia ciluman Noni Belanda yang menghantuiku kemarin malam? Pikirku dalam hati Namun rasanya tidak mungkin Dari apa yang dikenakannya sudah berbeda Jika Noni Belanda kemarin malam mengenakan gaun panjang berwarna putih Sementara gadis di hadapanku saat ini Mengenakan pakaian layaknya seorang pendaki pada umumnya Tidak lama kemudian aku pun tiba-tiba merasakan hawa aneh dalam diriku Muncul kegelisahan tanpa sebab Yang pelan-pelan menderaku Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Pikirku kala itu Namun aku tetap berusaha untuk bersikap tenang Terlebih lagi di sampingku ada perempuan Yang sedari tadi menangis tanpa henti Aku pun kemudian mencoba untuk memandangi ke arah sekitar Khawatir penampakan Noni Belanda itu kembali muncul Namun aku tidak melihat apapun dan siapapun Aku pun mulai sedikit lega Meskipun tidak dipungkiri kegelisahanku itu ada Aku pun kemudian memilih untuk konsen terhadap gadis yang ada di depan mataku Ia masih meringkuk dan tidak menampakkan wajahnya Aku pun kemudian berusaha untuk menenangkannya dengan cara lain Setelah menasihatinya dengan ucapan bijak tidaklah berhasil Aku lantas berusaha untuk mencoba cara lain Yaitu dengan menepuk-nepuk bundaknya Untuk memberikan support sistem kepadanya Saat aku menepuk bundaknya Tidak lama kemudian ia bangkit dari ringkukannya Dan berlahan-lahan mulai menolak kepadaku Saat aku memandangi wajahnya Aku merasa wajah gadis yang ada di hadapanku sekarang Terlihat tidak asing Aku pun berusaha untuk mengingat-ingat kembali Dimana aku melihat wajah seperti itu Setelah dipikir-pikir secara saksama Wajah gadis itu sangatlah mirip Dengan wajah noni Belanda yang aku temui kemarin malam Wajahnya benar-benar sama Sontak hal tersebut benar-benar membuatku kaget Aku pun kemudian memilih untuk berjalan mundur Menjauh dari gadis tersebut Terlebih lagi saat gadis itu menolehkan kepalanya kepada aku Namun tidak dibarengi dengan tubuhnya Alias hanya kepalanya saja yang menoleh kepada aku Sontak peristiwa itu benar-benar membuatku sok bukan kepala Bagaimana tidak Aku melihat dengan mata telanjangku sendiri Sosok perempuan yang sangat mirip dengan noni Belanda Yang sangat menyeramkan Ia bahkan menoleh kepada aku tanpa adanya badan yang turut serta Hal tersebut benar-benar di luar pikiranku sendiri Semakin lama aku memandangi wajah gadis di hadapanku tersebut Wajahnya pun semakin lama semakin terlihat hancur Banyak sekali darah berjucuran dari wajahnya Matanya melotot hampir jatuh Dan disekujur tubuhnya penuh dengan luka Sontak penampakan itu semakin membuatku sok dan tidak mampu lagi berucap satu katapun Karena terlalu histeris dengan apa yang ada di hadapanku saat ini Tak lama kemudian perempuan itu pun menyeringai sembari tertawa dengan tawa yang sangat melengking Aku benar-benar tidak mampu lagi untuk mengendalikan diriku sendiri Karena peristiwa yang aku alami benar-benar mengerikan Karena shock Aku pun jatuh pingsan karena memang semua yang terjadi benar-benar berada di luar dugaanku Setelahnya aku tidak tahu apa yang telah terjadi kepada aku Dan kemana perginya sosok noni Belanda yang sangat amat menyeramkan itu Sependek yang aku ketahui teman-temanku baru menyadari aku jatuh pingsan di keesokan harinya Mulanya mereka semua panik karena tidak mendapatiku di antara mereka Dan mereka pun bergegas untuk mencari keberadaanku Salah satu dari mereka menemukanku sudah terkulai di atas tanah Awalnya mereka menganggap aku hanya tertidur di luar tenda Namun setelah beberapa kali mereka coba untuk membangunkanku Dan tidak kunjung ada jawaban dariku Barulah mereka semua sadar jika aku benar-benar sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri Saat pertama kali mereka temukan Orang pertama yang terlihat begitu panik saat itu adalah Agus Karena Agus yang mengajakku untuk join bersama timnya Agus juga yang terus-menerus membujukku Agar aku bisa join untuk nge-camp lagi malam itu Agus tidak pernah sangka jika semuanya akan terjadi Dan semua ketakutan yang selalu aku ucapkan Nyatanya menemukan titik kenyataan dengan sendirinya Karena panik Agus pun langsung mengangkat tubuhku ketika itu Dan langsung diletakkannya di bunggungnya itu Ia kemudian membawaku turun hingga sampai di basecamp Untung di sepanjang perjalanan menuju basecamp Semuanya aman Dan Agus bahkan tidak mengalami cedera Ataupun terpleset sedikitpun Sesampainya di basecamp Pihak basecamp langsung meminta Agus agar membawaku ke rumah salah seorang warga Yang dikenal pintar dan mampu menyembuhkan penyakit apapun Agus pun bergegas untuk membawaku ke rumah orang pintar Yang dimaksud oleh semua orang Mbak Datuk panggilannya Agus lantas menceritakan semua peristiwa yang diketahuinya Tanpa ada yang dikurang-kurangi Atau ditambah-tambahi Tidak lama setelah Mbak Datuk melakukan beberapa tindakan terhadapku Mataku pun mulai terbuka perlahan demi perlahan Meskipun rasanya masih sangat berat Saya ada di mana? Sudah sadar nak Saya ada di mana? Kamu ada di tempat saya Temanmu membawamu kemari Aku pun mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi pada aku Dan benar saja Malam tadi aku baru saja bertemu dengan sosok hantu noni Belanda Yang menyeramkan itu Karena tidak kuasa mengontrol diriku sendiri Akhirnya aku pun jatuh pingsan Tanpa ada ucapan satu kalimat pun Yang keluar dari mulutku Aku kemudian menceritakan semuanya kepada Mbak Datuk Meskipun ia sendiri terlihat sudah tahu Dengan apa yang sebenarnya terjadi padaku Mengapa sosok menyeramkan itu terus menghantui kumbah? Apa aku memang berbuat kesalahan? Tidak biasanya noni Belanda itu terus bermuncul anak Pasti ada sesuatu yang keliru Mbak Datuk pun menceritakan segala hal yang berhubungan erat Dengan sosok noni Belanda itu Dahulu kala sosok noni Belanda itu tewas mengenaskan akibat bunuh diri Hingga arwahnya pun kentayangan hingga saat ini Hantu noni Belanda itu memang beberapa kali menampakkan wujudnya Dan menghantui para pendaki yang datang Namun paling hanya satu kali atau tidak lebih dari itu Tapi mengapa ia terus datang menghampiriku Mbak? Mbak Datuk kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan besar Aku melakukan kesalahan sebelum atau bahkan saat melakukan pendakihan Seperti berangkat tanpa izin orang tua dan kesalahan-kesalahan lainnya Dan aku menyadari itu Sebab aku memang tidak berkata jujur dengan ibu Perihal rencana pendakianku ini Dan bahkan aku sempat mengambil uang di dalam tas miliknya Aku benar-benar banyak berdosa kepada ibu Sehingga rasanya sangat wajar Jika aku mendapatkan balasannya Melalui ketakutanku Karena terus dihantui oleh hantu noni Belanda di jalur pendakian Dempo Jangan anggap sepele hal-hal kecil Karena nyatanya semua yang menimpaku Bermula dari hal-hal sederhana Tidak hanya itu Mbak Datuk pun juga memberikan peringatan kepadaku Agar aku bersedia untuk mengembalikan cincin yang aku temukan Karena cincin tersebut pun menjadi salah satu alasan Sosok menyeramkan itu terus menghantuiku malam itu Alhasil aku pun manut dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Datuk Aku benar-benar tidak pernah menyangka Jika semua yang aku lakukan di sepanjang jalan menuju puncak Dempo Ternyata keliru Aku benar-benar merasa sangat bersalah dan sangat berdosa Setelah kondisiku membaik Aku pun meminta Agus untuk mengantarku pergi ke sel tersatu Sebab aku ingin mengembalikan cincin yang aku temukan sebelumnya Aku tidak ingin hidupku menjadi kacau Karena terus-menerus dihantui oleh sosok makhluk menyeramkan Yang enggan untuk beranjak dari dalam hidupku Beruntung Agus mau mengantarku untuk kembali naik ke atas Setelah kondisiku benar-benar pulih Mengembalikan benda pusaka jaman kuno tidak bisa diwakilkan oleh siapapun Sehingga mau tidak mau aku harus pergi sendiri Meskipun badanku saat itu benar-benar lelah Bahkan semua tulangku seperti mau remuk Aku tidak boleh mundur begitu saja Aku harus menuntaskan segala hal yang sudah aku mulai sebelumnya Aku tidak ingin semua kejanggalan yang terjadi padaku Terus berlarut-larut Sebab rasanya tidaklah enak Setelah sampai di sel tersatu Aku pun langsung menguburkan apa yang aku temukan di tempat Dimana pertama kali aku menemukannya Untung saja aku masih mengingat tempat itu dengan sangat jelas Setelah selesai kami pun bergegas untuk pergi ke basecamp lagi Di sepanjang jalan aku terus mengucapkan permohonan maafku Untuk Agus Karena aku sempat tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh karibku itu Aku juga mengucapkan beribu-ribu ucapkan terima kasih Karena Agus sudah sudi mengantarku untuk mengembalikan cincin yang aku temukan Aku banyak sekali berhutang kepada Agus dan yang lainnya juga Thanks a lot ya Agus Gua bakal selalu ingat jasa lukus Udah jadi tanggung jawab gua Nilam Insya Allah semuanya akan terus aman Ucap Agus Amin Aku pun kemudian memilih untuk kembali ke rumah Aku benar-benar bersimpu di bawah kaki ibu Karena perasaan bersalah yang tidak kunjung hilang Ibu, aku minta maaf ke ibu Ucapku sembari bersimpu Loh, kamu kenapa Nilam? Pulang-pulang kok kondisimu kalau begini? Aku pun kemudian menceritakan semua peristiwa yang aku alami selama aku melakukan pendakian ke puncak dempu Aku juga tidak lupa untuk menceritakan perihal penampakan hantu Noni Belanda yang terus menghantuiku Dan aku juga menceritakan alasan dibalik munculnya Noni Belanda secara terus menerus disana Salah satunya yaitu karena ulahku sendiri Jangan pernah bohongi ibu lagi nak Ibu hanya punya kamu Nilam Maafin Nilam bu Nilam janji Nilam gak akan membohong ibu lagi Ibu pegang ucapan kamu ya Nilam Semenjak saat itu aku sudah tidak lagi berani berbohong kepada ibu Aku bahkan tidak pernah menantang apapun segala hal yang sudah ibu atur untukku Karena aku sadar semua hal buruk yang menimpaku pasti ada hubungannya dengan tingkah lakuku sendiri Ibarat kata tidak akan ada asap jika tidak ada api Nyatanya gunung dempo berhasil membuatku tersadar akan banyak hal Ada hal baik yang aku dapatkan dari peristiwa mengerikan yang aku alami di sepanjang malam seorang diri Tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya Kini aku sudah mulai bisa bersahabat dengan keadaan Dan enggan untuk mengungkit lagi perihal kejadian mengerikan yang sebelumnya aku alami Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh